Oke, dari saya mungkin untuk trend channel pembayaran yang tadi Mbak Dian yang pertanyaannya Nah, kalau kita bicara di ranah pembayaran digital Tentu mungkin virtual account masih tetap mendominasi Karena sepertinya memang orang Indonesia sudah cukup nyaman untuk menggunakan virtual account Ya, for your info, virtual account ini sangat unik untuk di Indonesia Jadi mungkin akan sulit ditemukan untuk di negara lain Nah, terus mungkin selain itu uang elektronik juga akan tetap menjadi favorit Nah, yang cukup menarik adalah kris Nah, mungkin dari data yang Zbit diriki kita lihat pertumbuhan kris itu hanya 17% Tapi fakta ya mungkin teman-teman media juga tahu Sekarang orang sudah sangat nyaman untuk beli kopi atau segala macam dengan kris 3 scale Nah, pertumbuhan 17% itu terjadi untuk transaksi pembayaran kris secara online Nah, ini satu hal yang menarik Artinya masih banyak sekali inovasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam hal ini untuk mengembangkan kris Untuk transaksi tanpa tatap muka, merchant press presented mode gitu ya Jadi, transaksi kris ini bisa juga diadopsi untuk melakukan pembayaran secara online Nah, kita melihat mungkin kedepannya kris akan semakin berkembang Apalagi sudah terjadi pembayaran cross-border dengan kris Ya, opportunity yang bisa dilakukan dengan menggunakan metode pembayaran kris Akan mungkin tumbuh lumayan besar di tahun 2020 Oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!